Yosef dan Yoris sudah move on, danu tak rela kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dihentikan. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Menjelang 5 bulan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, pihak keluarga sudah mulai move on. Yosef Hidayah, suami korban Tuti Suhartini dan ayah korban Amalia Mustika Ratu kini mulai menapaki hidup baru bersama Yoris Raja Amanulo. Yoris adalah anak pertama Yosef dan Tuti Suhartini. Hubungan keduanya kini mulai harmonis setelah sempat berseteru dan saling curiga dalam kasus pembunuhan di Subang ini. Bahkan, menurut Rohman Hidayah, Yosef dengan Yoris merencanakan akan kembali membuka sekolah SMP maupun SMK dari Yayasan Bina Prestasi Nasional yang dikelola Yosef dan Yoris. Rencananya Pak Yosef sama Yoris juga akan kembali membuka Yayasan Bina Prestasi Nasional, mudah-mudahan semester ini sudah mulai lagi sekolahnya juga katanya. Kendati demikian, rencana itu sendiri jadi polemik tersendiri bagi Yoris. Pasalnya, Yoris sendiri sempat menyatakan akan fokus terus sampai terungkapnya kasus kematian dari ibu serta adiknya tersebut. Hingga kini, polisi juga belum mengungkap pelaku dan dalang dibalik tewasnya Tuti dan Amel setelah sempat merilis sketsa wajah terduga pelaku akhir tahun 2021 lalu. Lambatnya polisi mengungkap kasus ini pun memunculkan tudingan kasus ini akan ditutup. Terpisah, Muhammad Ramdanu, saksi lain kasus ini mengaku tak rela jika kasus yang telah membuatnya diperiksa belasan kali itu dihentikan polisi. Dia justru berharap polisi bisa segera mengungkap pelaku kasus ini. Kalau bisa cepat diungkap, jangan sampai ditutuplah. Bagaimana caranya harus diungkap, katanya. Dia berdoa polisi bisa dilancarkan semua urusannya agar kasus ini segera diungkap. Yang penting kasus ini cepat terungkap. Harus yang penting harus terungkap sambungnya. Danu mengaku bosan harus menunggu kasus ini tanpa ada kejelasan dari polisi. Di sisi lain, hubungannya dengan Yoris Raja Amanullah, anak Tuti Suhartini, justru makin rumit. Kalau sebelumnya, Danu dan Yoris selalu bersama menghadapi kasus ini didampingi pengacara dari ATS Lawfam. Kini, keduanya berpisah setelah Yoris memilih keluar dari ATS Lawfam dan gabung dengan pengacara ayahnya, Yosef Hidayah, Rohman Hidayat. Terima kasih telah menonton!